musik 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 yang gimana kabarnya baik 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 perkopian perkopian gimana perkopian ya mau ngomong gimana ya perkopian secara yang full masih mungkin kita ngomong jawab karir dulu aja karir ya puji Tuhan memang naik jujur puji Tuhan naik masih berusaha survive sampai sekarang cuman ya masih perlu banyak yang dipelajarin sih maksudnya untuk mungkin SDM terus kualitas produk SDM secara pribadi apa orang yang dipegang pribadi sama yang dipegang karena tetep ya orang selalu evolusi tetep develop terus ya ya ada perubahan karena waktu lingkungan segala macem itu pasti ngefek sih hmm dulu tuh kan kamu sempet champion barista itu tahun 2016 2016 2017 itu mulai belajar copy tahun mulai belajar copy tahun 2014 2014 hitungannya 2 tahun itu 2 tahun itu otodidak apa gimana ada beberapa orang yang ngajarin sih ada yang memang ngedidik dari ya dulu onernya tempat kerja lama itu ada Mas Nanda Mas Rizky oh iya terus ada Bang Alcong dulu dari Nezco Pak Ernest ya banyak sih mungkin lebih ke barista-barista tua dan lama di Semarang ya emang banyak nge-share banyak ngarahin ini harusnya gini harusnya gitu termasuk ya ada temen juga Mas Hirvan juga itu juga dari karakter development efek juga ke aku terus waktu mulai jadi ngembar itu kan selama 2 tahun itu selama 2 tahun sampai sebelum apa jadi ikut jadi champion itu itu prosesnya gimana? panjang karena Masnya kalau aku sih masih yang percaya ya selama kitanya pribadi yang gak mau develop kitanya pribadi yang gak mau berkembang ya kita akan stuck gak mungkin gak ya misal dari memang dari tempat kerja yang aku lama aku dapet banyak ilmu mungkin eksperimen yang aku tuh bisa coba ini itu ini itu ini itu banget di tempat kerja yang lama terus begitu tempat kerja yang waktu aku jadi sebelum ikut lomba itu memang aku pribadi ngerasa stuck sih itu di mana lho? di Eastman apa di mana? sebelumnya coffee stage itu yang aku memang banyak dapet eksperiens di sana terus aku masuk ke Eastman memang itu kan secara SOP pun juga udah industrial F&B industrial coffee shop nah disitu aku pribadi emang merasa stuck karena ya ada SOP ada yang apa harus dilakukan segala macem dimana aku gak bisa trial apapun disitu dibatasi ya ya karena ada batasan kan perusahaan coba nya nah disitu pribadi aku nakal sih jadi aku nekat aku coba ini itu semua tak coba manual tak eksperimen sendiri ya ada hasil disitu ada hasil dari speed konsistensi itu ngefek sih tapi sempat ada komplain komplain juga dari pihak Eastman nya kan soalnya kamu hitungannya iya 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 ada pasti gak mungkin gak karena ya cukup nakal salah dapet situ ikut yang kompetisi yang barista itu di gimana? di La 28 La 28 sekarang itu berarti posisi masih kerja di Eastman masih kerja di Eastman itu saingannya se Jateng atau se Hindu? eee Semarang Jateng sih ya Semarang Jateng Semarang Jateng Semarang Jateng lomba kopi itu yang dikurubahin apa aja? kalau kemaren di La 28 sebenernya itu acara fun kalau katalan dari panitia yang buat jadi emang mungkin kita bisa tahu indikator yang mungkin di dunia barista disebut eee pendekar oh pendekar ya mungkin orang yang mungkin sok tau lah atau sombong segala macem gitu sih ya disitu aku ikut itu sebenernya cukup lengkap sih mas jadi dari eee manual brew yang kita harus tahu beberapa macem alat drip dan pengoperasinya seperti apa hmm terus ada sampai ke cupping ke V60 standard ada sampai ke basic latte art hmm di finalnya pun kita harus ngebuat sebuah sanitary drink yang ya kalau aku pribadi disitu larinya sanitary drink adalah karakterku gitu hmm karakter yang mau aku keluarin di minuman itu apa hmm disitu aku buat alkohol sebenernya oh buat alkohol iya disitu aku buat coffee in good spirit itu campuran kopi sama kopi eee kopi whisky sama butter spot hmm aku buat itu di final itu rasanya gak rusak kopinya gitu enggak kalau di mix gitu enak kok kapan-kapan gak buatin boleh hehehe terus setelah jadi champion gelar mega gelar champion itu juara satu ya iya juara satu juara duanya kayaknya orang boskov enggak gak juara duanya orang Pekalongan yang boskov itu juara 2 juara 3 oh juara 3 boskov setelahnya dan gelar itu rasanya yang gimana biasa way apa terus jadi star syndrome seneng dan bangga sih hehehe karena eee aku merasa aku bisa ternyata hmm dari effort yang tak keluarin hmm tapi habis itu juara aku takut untuk ke arah star syndrome karena habis itu kan memang yang sempet bermunculan beberapa champion baru di Semarang juga oh berarti kompetisi itu bukan saat itu jadi di tahun yang sama di tahun yang sama itu ada beberapa kompetisi dan melahirkan beberapa champion hmm pada waktu itu yang setelah itu aku resen dari Ismen aku pindah ke Jogja jujur itu sebuah pelarian hmm karena aku menjauhi star syndrome oh cukup gak nyaman sih mulai dari itu lagi sebenernya cukup gak nyaman sih maksudnya kemana-mana disebut champ champ yang yaudahlah aku kesini customer mau beli mau makan hmm champ alah apaan sih gitu aku ee kurang seneng dan menurutku maksudnya star syndrome itu mungkin sesuatu yang cukup annoying untuk ke psikis pribadi hmm dan akhirnya aku jawab begitu juga aku bilang itu sebuah pelarian karena aku mau cari karakterku seperti apa hmm dan di Jogja itu ngebar juga apa gak? di Jogja aku join ke perusahaan supplier hmm aku jadi sales ee trainer konsultan nyambil teknisi juga hmm hmm itu berarti lepas dari bar malah lepas dari bar selama? selama setahun selama setahun selama setahun setahun itu tapi masih sambil ngulik-ngulik sendiri iya masih untuk eksperimen beverage segala macem aku kadang kan ya ngebantu develop menu ngebantu SDM untuk developnya SDM seperti apa iya dan disitu ya iya sempet aku kayak ee case nya aku sebenernya sempet menghukum diri sendiri sih jadi aku pernah join ke sebuah cafe atau coffee shop dimana aku disitu ngelamar untuk menjadi dishwasher oh iya tukan cuci ee dishwasher setelah 1250 belas aku keluar hmm kenapa? ee enggak tahu aku pingin-pingin pingin nge-break down diriku dari awal dari start-offernya itu seperti apa sih awal balik ke titik rendah iya karena menurutku balik ke titik rendah sometimes itu perlu untuk remain apa yang udah kita pelajarin hmm habis itu balik ke Semarang iya balik ke Semarang balik ke Semarang langsung ngembar lagi atau gimana? balik ke Semarang sempet break ee dua bulanan Januari-Februari 2020 ini Maret aku jauhin ke toko buat kopi hee Maret awal ya Maret awal jauhin ke toko buat kopi sebagai head buyer hmm sampai sekarang sampai sekarang kalau menurutmu barista itu apa sih? barista ee untuk profesi sekarang mungkin orang-orang taunya ya barista adalah pembuat kopi sih ya hmm cuman kalau dari awal mulanya kan juga barista berasal dari partender yang dulunya semua gak ada yang namanya barista prajem minuman di sebuah bar itu pasti orang nyebut apapun minumannya iya cuman yang di era kesekian itu kan muncullah nama barista dimana itu diambil dari partender hmm untuk pembuat minuman non kalau alkohol yang runningnya lebih ke kopi kopi terus kan sekarang kopi shop banyak nih di semangat hmm banyak banget bisa jadi sebulan ada dua sampai tiga kopi shop baru hampir kayak Jogja mas terus Indomaret Alfamat kalah lama-lama dan untuk Matis kan dengan buka eeet cafe itu lapangan kerja juga dibuka ya pasti yang mana jadi munculin pendekar-pendekar baru hahaha menurutmu gimana? ya sebenernya terkadang itu perlu kalau aku sebenernya itu itu perlu karena mungkin disitu kan beberapa yang mungkin memang passion atau pribadinya ingin menjadi sebuah barista yang proper hmm terkadang mereka perlu ketemu orang-orang yang seperti itu karena pertama disitu belajar komunikasi hmm belajar kesabaran hmm terus gimana sih caranya eeem membuat sesuatu yang memang itu berdasarkan request customer hmm karena mau gimana pun customer aja iya mereka datang mereka bayar mereka gak bayar kita gak makan hmm iya terkadang itu perlu kalau aku berbadi cuman kalau untuk pendekarnya sendiri pun kan juga ya kalau aku berbadi mungkin ya tau batasan lah hmm ya kali maksudnya mau request sesuka hati ya emang itu kafe nya orang tuanya kan juga enggak mas iya itu sih nah kalau istilah pendekar istilahnya kalau pendekar kan istilahnya sama kayak poser kan iya sedangkan di ada quote yang dimana everybody start from poser iya kalau barista itu emang harus jadi pendekar dulu atau itu cuma impact dari trend trend berarti harusnya kalau barista tuh gak perlu jadi kayak gitu gak perlu tergantung orangnya emang mau jadi seperti apa itu kan kalau aku bilang mungkin balik ke karakter develop awalnya dia sih ya sebelum mencari sebuah profesi apa yang perlu dipegang buat jadi barista ee banyak sebenernya kalau misal jadi barista yang proper sih pertama knowledge itu penting pasti knowledge tentang oke sekarang kita ngomong barista tentang copy ya pasti knowledge tentang copy yang itu teori ada praktek ada dimana orang-orang sekarang udah pentingnya aku praktek aku bisa buat ini aku barista hmm sedangkan ya itu kan ada teorinya asal mualanya copy dari mana terus kenapa sampai Indonesia bagaimana caranya hmm itu kan ada track recordnya misalnya ada historicalnya hmm itu kan yang secara teori iya iya yang sekarang orang-orang ee misal balik ditanya copy dari mana sih juga yang bisa jawabannya berapa sih hmm gitu sih iya jadi knowledge itu penting terus keinginan belajar atau keinginan taunya hmm bukan sotoy tapi iya pentingan kalau sotoy ya jadi emang dianya mau apa enggak mau belajar untuk berkembang hmm terus mungkin lebih ke develop dirinya juga sih ya hmm karena ya dibilang barista yaudah barista cuman kan kita kerja hmm barista sebuah profesi pasti ada penghasilan hmm ntar kalau penghasilannya segitu-segitu aja kok aku staff kok gajiku gini-gini aja hmm tapi kalau gak mau di develop ya masa mau komplain hmm kan baliknya seperti itu hmm kalau menurutmu barista itu pekerjaan yang kayak gimana? barista yang keren yang enak atau sebenarnya susah cuanya dikit atau gimana? susah cuanya dikit nah kenapa? mau gimana pun kita barista pelayan hmm kita menservice orang hmm ya syukur-syukur orang cocok ngasih tip malahan hmm dan ya gaji paling maksimal berapa sih mas? UMR Semarang hmm berapa sih 2,7 kan? kalau nominal ya itu pun pasti dilihat mungkin orang-orang yang udah di level mungkin hmm karakternya lebih ke senior barista memang yang udah basic knowledge nya kuat basic praktiknya kuat hmm dari speed consistency nya bisa dinilai ya itu mungkin mereka bisa mencapai level itu dengan gaji UMR cuman ya kembali kayak misal pola kehidupan gengsi ya beda lagi iya cuman kalau sekarang juga kita sebagai pelayan kita menservice orang hmm membuatkan produk iya kan dibilang profesi yang keren juga enggak sih ya harusnya loh ya iya kecuali menjadi sebuah atau seorang manager beverage iya itu oke keren semuanya gede pasti hmm dan barista barista senior barista paper manager beverage kan masih tinggi iya tingkatannya masih banyak kalau dibilang barista itu paling rendah iya barista paling rendah iya barista paling rendah berarti istilahnya itu kayak istilah kasarannya kacung gitu iya karena cuman sebagai man behind the bar yang mereka buat produk dimana makernya ada aslinya hmm yang bikin resepnya iya bikin resepnya eee resep and developmentnya itu udah ada orangnya mereka cuman oh ya udah resepnya gini buang tuang 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 selesai kalau kamu sekarang udah di tahap? aku sekarang di head bar slash manager di head bar berarti kurang satu ulang lagi buat manager manager beverage masih eee probation hmm nah masalah ini tadi kan barista kan yang paling bapak terus gimana tanggepanmu atau perspektifmu masalah anak-anak sekarang nih anak-anak baru yang mulai jadi barista terus kayak mereka itu udah kayak udah yang paling jago pasti udah kalau udah postingan sosial medianya udah iya setelah kan pegang bikin lati aku masuk mas aku masih masih baru tadi suara buat oh iya tadi kan udah lama lakaman yang anak baru iya sih iya iya perspektifmu gimana? kalau bilang barista era sekarang jujur boring sih kalau aku boring boring yang ya mereka cuman kerja ya sepeda cuman sekedar uang terus mereka jadi barista dibilang men behind the bar merasa keren mungkin kalau cowok bisa speak cewek Sana-Sini sana-Sini oh itu perfilasi nya iya 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 iyaㅋㅋ piangkesan piangkesan biar punya cewek banyak olełącz people ini GUATIN MINUM iya modusnya itu ya oke terus 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 pernah kok udah lewat masa ya terus emm boringnya mungkin dalam arti kayak pertama gak punya karakter apa yang ingin dituju terus cuma sekadar ngebar terima gaji selesai mabuk minum belanja sana sini sana sini uang habis gajian lagi gitu terus yang maksudnya apa sih yang ingin mereka achieve gitu mas atau apa yang ingin mereka dapatkan entah jabatan entah power entah nama itu kan ada stepnya kayak kita naik anak tangga kan ya itu yang aku bilang sekarang mulai ketutup kabut gitu mas, mulai summer-summer dan gak kelihatan yang ya mungkin suaranya tuh saya kayak hitbar yang di era sekarang pasti dituntut untuk creating sebuah menu develop sebuah menu atau sesuatu yang diinginkan dari owner atau perusahaan untuk menyamankan customer itu pun aku bilang cukup boring di era sekarang yang ya udahlah buat menu oh lagi trend ini buat semua lagi trend ini buat semua yang sana buat baru nih ikut aja merasakan sih dan kemarin sempet kayak merasa kak ajing ini apaan sih kok gini semua iya kan sekarang itu cukup mengesalkan sepertinya iya sih soalnya kan kita lihat sekarang kayak hampir semua orang yang punya duit atau punya sisa lahan pasti ujung dunia lari bikin coffee shop iya coffee shop coffee shop kalau bisa dibilang sekarang yang baru-baru hampir rasanya ya agak beda jauh dan hampir sama semua iya kayak segera copycat iya sama kayak sama yang coffee shop sama yang lainnya sama cuma beda tempatnya beda buat instagramable nya menurutmu perspektif perspektif dari buat coffee shop itu standarnya harusnya gimana apakah harus tempat yang bagus yang proper atau gimana kalau setahu ku sih setahu ku kalau culture coffee itu kan dulu dari ini kan dari itali kan iya bukan malah dari amerika kan dari amerika malah masuk mulai americano karena starbucks iya mulai ditambah watering iya kan nah dan di itali setahu ku dulu di ceritain sama jeluh temen-temen yang dari itali mereka kalau minum kopi gak nongkrong cuma kayak lewat aja jadi lewat di bar minum udah pulang iya cuman by shot espresso untuk ee mungkin mau start over kerja atau pulang relaksasi kerja minum pulang istirahat selesai itu kan iya dan yang sekarang udah caur nih iya kopi shop buat nongkrong buat ngonten lain-lain nah menurutmu gimana ee untuk di era sekarang pribadi mungkin kopi shop buat aku penting nyaman sih karena ya mau gimana pun kita kopi shop running kalau ada customer kan iya pasti pertama ya nyaman itu harus untuk instagramable atau enggak juga itu ee privilege masing-masing owner mungkin ya apa yang mereka mau cuman kalau untuk tempat sih aku pribadi mending nyaman nyaman ee asik mungkin kalau buat nongkrong ya karena sekarang orang-orang lebih suka nongkrong juga iya cuman ya kembali orang ngopi apa yang mau dicari hanya sekedar konten kah kebutuhan kah ada nih bang kalau aku pribadi mungkin ee beberapa customer tuh kayak dateng mereka minum sama nyambing ngerjain pekerjaan mungkin atau mungkin nonton film selesai kopinya habis dia cabut emang itu kebutuhan kafein mereka yang mungkin sehari harus minimal mereka ngopi misal satu liter ada sampai satu liter sih ada asam lambung aman aman untungnya aman sampai sekarang masih nongkrong terus kok mas lambungnya karet ya dateng beli kopi susu satu liter ngerjain kerjaan desain sana sini sana sini satu liter habis cabut udah tanpa makan tanpa nyemil udah emang kopi kopi tok tok iya kopi kadang bener-bener kopi susu satu liter atau cafe latte sampai 4 glass busur gitu customernya baik menurut kebutuhannya iya kalau dari itu kan dari segi kebutuhan sama per glass owner kalau menurutmu masalah rasa kopi per kopinya di Semarang gimana emm susu sih ya maksudnya mungkin hampir sama pribadi mas maksudnya itu hampir sama yang yaudah dari mungkin sosok seorang hitbar yang dulu pernah aku pelajari juga kopi ya kopi yang sekarang mungkin ada orang bilang kopi ada yang asem ada yang fruity ada yang apa cuma kan basicnya semua itu kan kalau dikombin dalam satu kalimat yang jelas kan kopi ada asem, manis, pahit udah sekarang sebetulnya kan acid, sweetness, piter istilah karanya istilah karanya ini kopinya kok asem sih kalau minum kan harus dikibim gini biarkan kopi menemukan penikmatnya sendiri mau kopi saset kopi apa ada penikmatnya masing-masing ngopi di rumah nggak ada mesin nggak ada apa juga buat kopi luwa padahal barista iya pagi-pagi iya kan bangun batu kopi luwa panas sama roboan nggak perlu pakai gerinding-gerinding lamaan mas keburu telap banget kerja ya itu sih yang unik misalnya kamu yang udah pengalaman di dunia kopi aja nggak sefanatik yang harus kopi itu harus yang pakai biji yang harus di ekstra dan lain-lain tapi justru malah orang-orang yang baru tahu permukaan kopi jadi kayak ya ya udah gitu aja kan kopi iya kita kerja buat kopi selesai selesai gitu ya wiii sekarang ngulik masalah kopi masalah kopi menurutmu kopi yang enak gimana ya nggak enak gimana kopi semua enak kalau aku kopi semua tuh enak mau yang pahit lah mau yang asem lah itu semua enak sih kalau aku maksudnya tergantung orang yang mengkonsum itu seperti apa karakter yang dia inginkan seperti apa tapi kalau average kopi semua enak pasti kecuali kopi yang udah expired 2 tahun tuh mas beda oh ada expirednya? ada itu bijinya apa? bijinya jadi biji kopi itu kan di roasting di roasting pasti dia ada masa fresh roastnya sampai kapan nggak mungkin dia selama 2 tahun selalu fresh itu nggak mungkin sih walaupun ditutup di kedap udara nggak mungkin di roastingnya? roasting ya proses pembakaran proses pemasakan jadi bijinya itu? iya biji kopinya itu dimasak di sebuah alat roasting ada alat roastingnya sendiri dari biji yang masih hijau itu mau jadi apa? oh jadi tadinya warnanya hijau bukan? bukan langsung coklat atau hitam bukan itu kan ada light roast, medium roast, dark roast itu kan tingkat kematangannya dia istilahnya mungkin mau yang setengah mateng lah bedanya apa? kalau medium, dark roast, light roast kalau aku rasanya bakal ntar jadi pahit atau jadi asem? pasti itu ngefek jadi sebelum kita ngeroasting itu kan ada beberapa hal yang harus di cek kayak misal kadar airnya terus kopi, biji kopi ini cocok untuk kopi apa entah itu mau jadi yang sekarang disebut ausplain lah atau mau jadi single origin lah itu kan kita harus ngecek proses pengecekannya itu ada sendiri jadi setelah ditentukan oh ini cocoknya buat light roast nih untuk yang masih terang coklatnya terus ada juga yang oh ini harus lebih gelap nih entah dibuat ausplain bisa juga nah misalnya ada arabica robusta tuh tergantung penyesuaiannya mau lari kemana baik tinggal dari situnya ya tinggal dari situnya juga jadi gak cuma dimasukin oh yaudah nunggu mateng gitu emang ada kayak timernya juga ada timernya, ada sistemnya kalau masalah biji kopi biji kopi kan kadang ada yang ini kan apa kayak waktu dibikin kopi diolah kadang ada yang kayak gosong atau gimana itu gak kira apa bisa dari profile roasting bisa dari SDM oh dari SDM nya bisa juga kalau dari profile roasting kalau profile roasting biasanya kopi yang udah gelap udah duck roast iya dendak roast ya baik contoh ya start it gak apa-apa sebut aja start it itu kan gelap kalau misal yang SDM yang maker nya gak sesuai dengan SOP yang udah di standartin ya pasti baik atau mungkin burning kan burning iya kayak mobile nya juga karena overextraksi oh kopi kan dulunya kan diminum di tempat kan iya kalau sekarang kan udah mulai revolusi kan kayak mulai ada cup mulai ada botol nah menurutmu gimana momen itu momen gimana kalau kopi yang di cup kan udah bisa diterima iya karena kayak Starbucks udah melopori dari lama terus kopi shop-kopi shop yang lain udah juga udah sama kayak gitu pakai cup mungkin buat take away juga sih nah kalau botol kan teritung nya baru banget nih iya kopi botol masih masih teritung baru bisa dibilang baru ada setahun gak sih setahunan kali ya setahunan ya setahun 2 tahun itu gimana menurutmu kopi botol pertama tau cukup kreatif kalau saya bilang maksudnya cukup inovating yang orang itu gak harus pakai cup dibotol kalau misal ngedep dibawah bisa dikocok lah is is it going juga kan bisa dibawa kemana-mana gampang simple gak gampang tumpah cukup cukup inovating kalau aku tapi ya kembali yang sekarang kalau aku lihat pun juga itu ngebantu di kita yang masa pandemik ini kan iya yang kita selling dalam bentuk botol yang ada yang kaca ada yang plastik mungkin pertama untuk konten untuk kebutuhan bisa mungkin bisa jadi juga sebenernya untuk supply orang-orang yang memang stay at home banget nih bisa juga sih dan sebenernya gak masalah kalau aku karena ya mau gimana pun itu bagian dari usaha marketnya lebih bagus mana sih yang kopi yang botolan sekarang banyak kan kopi botolan yang mereka ngeluarin kopi botolan tapi gak punya tempat kalau segi dari segi cuan sebenernya lebih cuan yang mana sih kopi yang kamu harus punya tempat coffee shop atau yang kopi botolan kopi botolan misalnya kan modalnya lebih minim kan dari pada yang kopi yang kamu punya coffee shop kamu harus punya tempat dan itu modalnya pasti modalnya gede iya kalau aku masih pilih yang punya tempat karena karena pertama mau gimana pun orang akan selalu mempertanyakan brand ini dari mana ketika kopi botol ini keluar oke nih yang mengonsum misal selebram misal orang yang terkenal atau mungkin coffee blogger segala macem ketika mereka menginspirasi orang orang-orang yang akan mempertanyakan kopi ini dari mana botol kopi ini dari mana sih dan brandingnya itu apa ketika misal punya tempat orang akan visit disitu kita bisa upselling yang lain kita punya minuman yang non coffee kita punya minuman yang memang refreshing kita maybe punya food bisa ngebantu banget dan itu kalau aku bilang kalau dibilang cuan jangka panjang lebih lama ya lebih lama harusnya loh ya kalau memang pertama dari brandingnya kuat terus dari developer atau sell branding yang punyanya juga kuat itu pasti berefek mungkin enggak gitu sih jadi kalau cuma sekedar selling-selling doang ya ya oke lah untuk misal masa pandemik terus apa namanya nambah cuan juga penghasilan buat makan itu aku bilang it's okay sih enggak masalah kalau branding kopi kalau branding kopi tadi kan kamu sebut ngomong branding kopi branding kopi itu sebenernya kepengaruh enggak sama orang dibalik yang bikin kopi itu kayak baristanya atau orang ngeraci menunya ada enggak orang-orang yang nanyain misal nih ada kopi botol ada kopi botol enggak punya tempat tapi misal yang bikin kamu orang yang punya titel pernah juara kayak gitu itu bakal nguatin branding apa enggak apa tetap masih kalah di era sekarang aku bilang pasti bisa ngebantu enggak mungkin enggak tetap masih bisa masih bisa ngebantu daripada orang-orang yang memang enggak ada background di kopi iya cuma sekedar asal buat beda lagi sih mas karena mungkin misal beberapa orang yang memang aim pertama mereka adalah self branding dimana self branding itu kalau aku berarti aku develop karakter oh karakterku seperti ini dan menu-menu yang aku create ini seperti ini karena berdasarkan karakterku yang menyesuaikan ke eee market di situ kan kita ada test market ada penyesuaian eee trial ini itu enggak mungkin enggak nah itu yang penting gimana orang bisa merima brand ini karena yang makernya itu ngefek juga enggak mungkin enggak kayak gitu berarti tetap berefek ya siapa yang bikinnya dan itu misal kan biasanya orang bulan enggak publish enggak publish siapa yang bikin kan itu caranya gimana buat orang tahu kalau ini yang bikin someday pasti akan ketahuan loh siapa yang mereka dari apa dari resepnya dia atau kalau aku mungkin pertama bisa dari karakter beverage itu sendiri atau dari ya itu mode to mode mulut ke mulutnya eh beli kopinya ini aja ini punya ini loh oh dari gitu oh iya iya aku kenal aku kenal aku beli 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 tapi kembali biasanya customer kan pasti mencari sesuatu yang cocok untuk mereka nah itu yang jadi judgmentnya untuk customer dan aku bilang itu hak sih misal misal mas jambal cocok nih sama tempatku iya pasti kan feedbacknya mau ada berapa tempat yang baru pun tetep baliknya kesana ya endingnya pasti kesini iya nah itu asiknya mencari customer loyal yang memang mereka cocok sama kita dan kita pun bisa mencapai mereka dengan baik emotional value iya karena aku ini lagi ini luarin kopi coba aku luarin kopi menurutmu dari pandanganmu yang kamu tau aku gak ada background kopi terus aku ngeluarin produk kayak kopi botolan kayak gimana ada chance apa enggak ada adanya itu pasti ada pertama mas jambal punya branding dan orang tau siapa mas jambal ada flash nah itu masalahnya brandingnya kan aku bukan bukan barista iya iya cuman maksudnya kan bisa disitu kan kita ada yang namanya temen misal aku aku mau bantu mas jambal creating sebuah produk yang memang itu ya itu pokoknya nama mas jambal dan karakternya mas jambal memang gak kaya iya aku masih kalau untuk bantu temen yang emang dia mau mendevelop karena dia yang mau aku masih oke gak masalah aku akan bantu tapi kalau yang mereka hanya develop mau sekedar eh itu menu pake apa sih aku tanya mau beli itu sekalian besok lah berarti kan cuman tiru-tiru doang aku cuman yaudah carilah di internet ada kok ya sekarang ada internet ada youtube lah pinterest segala macem yang itu bisa cukup menginspirasi menginspirasi orang sih iya gitu sih berarti istilahnya gak masalah ya gak masalah kalau dari segi pengembangannya pengembangan ada kemungkinan gak sih kayak misal aku berawal dari kopi botolan ada kemungkinan gak dari kopi botolan itu jadi suatu yang gede ada jadi suatu yang mastering bisa bisa ada kok temen kita yang kaya gitu hehehe mas Wafi yang gak tersindu ya kalau mempromosikan sekalian kan mas Wafi kan dari saat terduh saat terduh sekarang udah ada outlet kan iya sih kan contohnya seperti itu dia dari botolan terus jadi sebuah outlet running sekarang iya kalau kaya gini kalau Wafi kan berangkatnya kaya dia dari botolan saya kan udah jalan lama nih dan dia dapet chance buat dapet investor kalau misal aku running kopi botolan tapi ada chance gak buat jadi gede tanpa investor dan istilahnya kayak gini aku ingin mastering cuan gede tanpa punya tembak bisa 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 gimana ee pertama kuatin dulu nama branding selama branding buat produknya iya branding produknya kuatin dulu terus udah sebelum kita kuatin branding itu kan ada yang namanya task market task market task market misal sesemarang ini cocok sama kopinya mas Jamal kan feedbacknya adalah orang-orang akan balik cari itu beripit nah pasti someday akan ada orang yang mas mau gak kopinya di supply ke tempat lu aja dengan brandingnya mas Jamal di display orang bisa beli disini bisa konsum disini kita ada tempatnya jadi mas Jamal cuman supply doang bisa juga kemarin baru mulai udah ditawarin itu hahaha tapi harga gak masuk makanya gak diambil kan gitu ada kok temen yang ntar kerjasama-sama toko bot juga ada iya jadi ada produknya dia masuk ke kita tapi itu diri waktu masuk ke toko bot gitu kan dia kan toko bot kan udah udah punya branding itu bakal diri branding apa tetep pake brandnya mereka tergantung kerjasamanya mau nunggu dalam benda apa kalau hanya sekedar cuan dari toko bot pribadi mintanya rebranding untuk toko bot iya jadi yang di packagingnya akan di display nama toko bot tapi ya kembali kalau aku gak mau bohong juga misal orang tanya mas kalau mau cari ini di selain toko bot ada gak? ada silahkan aja kontak kesini gak masalah kalau aku karena ya mau gimana pun kita juga saling membantu kan disitu gitu sih branding produk copy itu sama gak sih sama kayak branding-branding produk lainnya apakah dari harus apa cuma dari rasanya atau dari kemasannya atau kita perlu ngelakuin endorsement-endorsement kalau dibilang endorsement itu cukup membantu sekarang sekarang itu cukup membantu untuk memasarkan sih untuk kita main marketing di dunia F&B sekarang itu cukup membantu dan aku bilang gak masalah sih karena kan ketika kita ngebuat something tentang food and beverage ini pasti ada budgeting kan iya nah budgeting ini kan bisa kita pisah untuk produksi untuk misal ya marketing marketing bisa masuk ke endorsement atau kita supply misal ya mungkin sekalian apa namanya amal nih mungkin panti aswan gimana itu bisa juga gak masalah sih kalau aku bilang terus apa namanya main di branding yang mungkin masuk ke komunitasnya ada komunitas kopi kan masuk ke sana cari bekal dari sana bisa juga hmm berarti kalau bisa dibilang kopi itu juga community base ya iya buat muatin dan community base nya itu isinya juga apa barista semua atau ada penikpat kopi juga jadi ada orang yang emang suka kopi tapi gak bisa ngebar macam-macam ada customer ada purchasing atau mungkin bagian pembelian suatu outlet terus ada owner ada barista itu ada grupnya atau kopi dar gitu ada ada Semarang ada sekarang baru yang ngebuat temanku Mas Irfan Maulana oh terus itu di grup bahasanya apa? kayak cuma jualan saya macem-macem sih ada yang jual ada yang memang cari ilmu ada yang memang main ada yang pendekar banyak orang sih pendekar juga masuk ke rumah ada juga dan kalau di harganya di Semarang menurutmu gimana? harga per kopian lah kan kadang ada harga yang emang sesuai harganya kadang ada yang bisa dibilang tinggi atau bisa dibilang low banget harga yang standar buat kopi itu dimana? apakah kayak starbuck itu terlalu mahal? atau starbuck itu dijadiin standar atau gimana? karena aku bilang kalau menurutku sih bukan apa menurutku kan kalau bisa dibilang pelopor per kopian di Semarang kan diawali dari starbuck iya setauku sih setauku dulu gak ada coffee shop peacock mas peacock ada sebelum starbuck? enggak peacock iya peacock sebelum starbuck di Semarang oh sebelum starbuck? iya peacock yang di gajah meda? karyadi dulu oh yang di karyadi iya oh malah peacock dulu ya baru ada starbuck masuk starbuck baru masuk Semarang oh gitu oh nah yang jadi starbuck itu jadi standar gak sih di Semarang? atau itu udah disingkirin karena udah terlalu industrial? kalau dibilang standard gak bisa disingkirin juga gak bisa apakah jadi peacock yang jadi standar? enggak juga kalau untuk peacock ya mungkin masih harus di develop ulang sih untuk era yang sekarang tapi kalau starbuck sekarang dibandingin kita nongrong dulu lama itu lebih mahal mas jauh lebih mahal dua kali lima tapi kalau dibilang peacock itu malah jadi coffee shop paling tua di Semarang iya kalau aku bilang salah satunya paling tua dan ada blue lotus yang oh iya yang di bangkok eh ngilo ya bangkok eh sebelum sebelum bangkok itu lama ya lama sama peacock lama mana mungkin kurang lebih sama kali ya di tahun-tahun yang sama mungkin hmm kalau basilia basilia kan? basilia masih baru masih baru ya tapi malah peacock panjang lama dan peacock itu kan sekarang mas sampai sekarang masih ada iya dan tetep konsisten rame sih karena mungkin orang-orang cocoknya adalah mereka konsisten ya ini yang orang-orang akan selalu cari itu penting juga sebenernya walaupun mungkin bisa orang-orang yang kayak bilang wah apasih ini boring segala macam cuman ya itu ngaku dan orang-orang masih cari ya itu it's okay sih kalau aku bilang selama emang market dan pasarnya bisa menerima ya why not hmm kalau prime prime awarsnya coffee shop itu jam berapa? soalnya kan ada kayak pickock kan dia unggul karena kalau aku bilang coffee shop di Semarang yang 24 jam pickock livro apalagi antara kata 24 jam antara kata 24 jam cuman gak tau nih dalam masa pandemik gimana nih setau ku belum main sana lagi sih belum antara kata setau ku selama pandemi ini tutup jam 10 atau jam 11 kalau pickock kayaknya masih 24 jam sama livro pickock tuh cuman sampe jam 12 sampe jam 12 nah kalau prime awarsnya coffee shop itu sebenernya berapa? ada yang bilang kalau copy itu sebenernya di culture nya itu buat pagi sama sore iya kalau aku prefer pagi sampe sore hmm misal opening kita buka jam 7 jam standard hmm sebelum orang-orang masuk ke office hour hmm bisa ngopi dulu sarapan hmm terus pasti prime time nya ya di jam 4 sampe jam 9 paling maksimal hmm udah itu udah udah aku bilang udah maksimal banget sih hmm karena orang pertama anak sore oke iya senja anak indi iya anak indi nah itu yang aku bilang cukup sih dan kalo selalu dibilang 24 jam sebenarnya kasian mesin nya loh masin iya 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 kaya kaya coffee maker biasa jadi kalau nyala waktu pas mau bikin aja gitu enggak bisa kayak open pizza ya? enggak bisa dikempur dan nyala kan juga nyalain mesin juga kayak motor kan dipanasi dulu setengah jam kurang lebih sampai dia suhu naik tekanan naik baru kita bisa operasional kalau servicenya dari coffee shop yang bagus kayak gimana? yang parah kayak gimana? yang bagus kalau aku bilang ya pertama harus bisa berkomunikasi dengan baik enggak mungkin enggak menyampaikan info dari menu yang ada ke customer dan mungkin mensuggesti bahkan oh kakaknya cocok minumnya apa nih kak? mau copy apa enggak? enggak kak? oh kita ada menu ini nih misal enak loh gitu nah itu aku bilang cukup friendly dan ramah terus dari speed konsistensi rasa dan presentasinya itu oke itu udah cukup sih aku bilang udah cukup bagus tapi kalau dibilang parah ya pertama mungkin ada nih coffee shop yang pelayanannya jutek terus songong lah jutek di kasirnya apa yang di servernya? kan ada yang taking order sama order here by here itu ya tergantung yang ngelayani jutek apa enggak? terus mereka paham dengan yang mereka selling apa enggak? itu ngefek sih terus dari kebersihan tempat itu juga pasti berefek karena orang kan pokoknya duduk nongkrong posisi bersih nyaman enggak yang berkecajaran masih ada cairan ini itu gitu gitu kalau masalah umbenan error bisa di toleransi gak? ya umbenan error pasti ada dan bisa di toleransi sih cuman kalau misal di repeat berulang kali kan berarti emang dari SDM nya atau dari orangnya yang memang susah soalnya kan kalau aku liat kayak di coffee shop kalau udah ramai udah crowded banget pasti ada umbenan error jatah atau jatuh atau salah naruh pesanan iya iya itu pasti pasti ada kok itu berarti itu koknya bisa di toleransi masih bisa sih apalagi posisi bener-bener crowd dan mungkin cafe atau coffee house itu bener-bener full house yang orang dimana-mana ada kalau misal ada keterlatoran itu wajar sih pasti masih bisa toleransi kok kalau attitude pengunjung sekarang? nah ini attitude pengunjung coffee shop yang baik dan benar dan yang parah dan annoying kayak gimana? sepengalamanmu karena aku udah dari Semen terus udah di coffee stage terus udah di toko boat sekarang sepengalamanmu gak gimana? kita berarti di coffee shop itu harusnya kayak gimana? iya kalau aku sih paling gak ketika kita masuk ke sebuah tempat kan paling gak bisa lah ngehargain itu tapi kan coffee shop adalah rumah barista yang ada disana kita kan oke kita customer tapi kan kita bertamu disana cuman aku mungkin aku bilang bisa lah untuk let's say misal gak bawa produk lain terus mereka pun juga pesen dengan ramah atau memang mereka kalau misal cocok apalagi bisa berani sih mungkin kalau customer eh halo mbak temu lagi misal gitu kan aku mau pesen ini kayak biasanya gitu itu aku ngomong ramah dan mungkin customer yang oke gitu tapi semisal mungkin ada sih ya sebenernya di toko boat kayak orang dateng bawa minuman dari luar pakai ya ada teh pucuk lah ada apalah belum nyampah kemana-mana pencing dimana-mana ada itu cukup men mahal sampe kencing gitu ada pencinta itu sampe gitu itu apaan gitu sampe aku nyampe kan nyampe kan ooo tanpa sensor maksudnya ya ya ketika kita bertamu kan kita paling gak tau lah apa yang harus dilakukan permisinya customer kan mungkin dengan cara mereka pesen dengan proper dan menikmati dengan baik misal ada komplain kan mereka harusnya bisa lah menyampaikan dengan baik atau mungkin memberi masukan mbak misal ini gini aja deh mbak biar enak atau gimana gitu kan bisa tapi kalo yang mbak ini apaan sih gini 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 ya sorry editnya juga dimana sih terus yang mbak misal bawa produk dari luar iya semisal mas Jamal punya brand culture aku main kesini bawa brand talk about kan ya agak gimana padahal mas Jamal juga jualan tuh kalau saya belakang aja iya enggak maksudnya ketika misal culture ini menjadi sebuah outlet itu kan pasti ya ini kesini bawa minuman lain ya kan gitu kan ee etikanya kurang tepat iya sebenernya gak masalah sih ya iya karena kita pun gak akan melarang customer mau apa cuman iya kalau misal mereka yang di posisi itu coba aja sih gimana iya sih kalau dibalik ya gitu lebih tepatnya kak belajar untuk menghargai sesama aja sih kalau itu kan etika waktu customer interaksi sama barista setempatnya kalau kalau attitude nya antara customer kadang kan ada nih orang dateng baru-baru pesen kopi pesennya air es longkroknya 4 jam ee kalau itu masih gak masalah sih mas masih gak masalah masih gak masalah masih aku masih oke lah menghargai dia masih beli itu is okay sih cuman kalau misal mas minta air es ee untungnya di toko put gak bisa oh gak bisa kita miral water pun kita selling kok kita ada cuma kalau misal kemarin tuh sempet ada customer yang berantem sama pacar ada di copy shop di copy shop gak punya malu iya lumayan berantem posisi sebelah-sebelahnya tuh ada customer-customer yang mungkin bisa dibilang reguler sih iya mereka gak cabut tapi mereka meropak keluar pindah yang nyaman iya yang saya akhirnya kan aku tanya nih bro kok keluar kenapa kak itu lagi ada yang berantem lagi males aku di dalam denger juga risih rasanya iya itu mungkin better diselesaikan tempat lain lah atau mungkin customer ada nih yang duduk disini satu duduk disini tapi yang sini jokesnya terlalu kenceng suaranya nah itu yang sering kan itu better di perbaikin sih atau semisal lagi nongkrong sendirian salah satu dari mereka lagi meet time terus yang sini gantian teriak-teriak kan apa mungkin lagi nge-band sama nge-rock gitu kan aneh juga rasanya kan masih ini apaan sih syanying rasanya gitu maksudnya ketika misal ada customer yang mas itu tolong dong mas ditegbur bercandaannya terlalu keras ya maaf kata dari kita pihak ee coffee shop juga agak awkward mungkin ya untuk nge-gur maaf kak jangan terlalu kenceng nganggu customer yang lain kan kesannya kita yang yang mengganggu mereka padahal kan ya sorry to see bukan kita yang terganggu tapi customer lain yang terganggu yang terganggu kayak gitu ntar kalo misal dibilang maaf kak jangan terlalu kenceng itu customernya komplain kita ntar kalo berantem gimana hmm ya kalo mau di selain luar ya silahkan kalo di dalam jangan sih betul attitude saat nongkrong ya ya balik sih ya tetep kita hidup juga kak sendiri kan menghargai satu sama lain menjaga mentors itu perlu sih hmm kalo nih kamu gak di study kalo nongkrong selain di coffee shop dimana? bar pesannya apa? bir esing kalo selain di bar masih nongkrong di angringan gak? masih lah masih pesannya apa? indomie sama es teh wuh the best manusia apalagi indomie double pake keju pake telur pah gak ada lawan internet gak ada lawan itu ioi tiga panggok tapi ha 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 paumpaan the coach yang masih tak megang sih ya sampe sekarang itu juga di ujian dari mas Jamal kan always student never master ioi ya kalo buat pendekar-pendekar gitu itu masih saya sih mungkin dari aku mungkin masih mau ajari sih ya cuman ya tolong lah kurang-kurangin ya kalo sih mau sotoy seumur hidup iya hmm belajar gak gampang learning by doing juga gak gampang cuman kan semua ada prosesnya dimana pasti semua orang itu bisa hmm kalo memang mereka yakin mereka bisa mau sesusah apapun lah mau ada temen enggak lah hmm pasti bisa survive kok gak mungkin enggak hmm karena aku udah pernah ngerasain dan at least sampe sekarang pun aku masih bilang aku berhasil survive hmm even mau disaat aku ada temen maupun enggak dan aku survive disini iya gitu sih walaupun memang dari karakter pasti ada set effect yang lain mungkin jadi galak lah jadi serem lah cuman ya kita kan disitu learning by doing kita disitu belajar ketemu orang mengamati mengambil sesuatu yang positif itu kan gak gampang hmm jadi ya buat pendekar-pendekar ya juga ya dikurang-kurangin lah ya hahaha belajar oke iya cari tau oke tapi sotoy malesin sih hahaha targetmu yang paling jauh apa? punya copy shop sendiri kenapa? eee cita-cita biar apa? dan dan disitu aku bisa ngeluarin idealisme ku yang memang aku ingin men-service customer dengan kenyamanan yang tak kasih hmm bukan dari keinginan mungkin owner atau boss yang aku kerja sekarang hmm kan kalo sekarang kan masih Max ini eee customer giniin ya cuman walaupun aku tau itu nyaman gak nyaman untuk customer harus tak lakuin hmm karena lakuin tak atasan iya sedangkan yang aku inginkan adalah aku bisa menyamankan customer berdasarkan apa yang aku punya hmm disitu yang aku inginkan jadi misal mas jambal besok aku punya coffee shop mas jambal main ke tempatku ya aku akan membuat mas jambal nyaman disitu hmm apapun risikonya harus kita ambil hmm karena itu konsekuensi karena aku disitu men-service kerjaan iya kalo menurumu kamu ngerasa sukses dan kaya disaat apa nantinya semua knowledge sama skill yang aku inginkan aku punya hmm jadi aku lebih ke ilmu ya iya gak materi enggak materi masih bisa dicari mas jual ginjal masih bisa karena sampai titik ini mungkin aku dulunya aku sempet admire beberapa orang yang aim ku adalah mereka hmm mau gimana caranya mau kapanpun aku harus one step ahead di atas mereka hmm yang sekarang mungkin aku merasa aku sudah yang entah inginkan sekarang adalah mungkin 50% kedepan adalah aku melebihi aku yang sekarang dalam segi apapun entah itu materi entah itu skill entah itu knowledge entah itu jabatan tapi aku ingin melebihi aku yang sekarang hmm ya mungkin dimulai dari knowledge dulu hmm dari knowledge dan dari segi SDM yang tak miliki hmm karena itu bisa jadi tolak ukur kesuksesanku sih SDM ku semua jadi orang semisal 8 orang tak didik mereka semua jadi manager bar ya mungkin disitu aku bisa bilang aku berhasil juga sekarang bahagia bahagia cukup oke peace out